Pengantar Amos Amos adalah nabi pertama dalam Alkitab yang pesannya dicatat secara terperinci. Ia berasal dari sebuah kota di Yehuda, tetapi ia berkotbah kepada orang-orang Israel di Kerajaan Utara sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu, banyak orang hidup makmur, ibadah dipentingkan, dan negeri Israel nampaknya damai. Tapi, Amos melihat bahwa yang mengecap kemakmuran hanyalah para hartawan yang memperkaya diri dengan hasil penindasan dan ketidakadilan terhadap orang miskin. Orang menjalankan ibadah dengan hati yang tidak tulus, dan keadaan damai hanya nampak dari luar. Dengan berani dan penuh semangat, Amos menyampaikan pesan bahwa Allah akan menghukum bangsa Israel. Amos menyerukan agar keadilan mengalir seperti air. Ia berkata, Mungkin Tuhan akan mengasihani orang-orang yang tersisa dari bangsa Israel. Tercatat dalam Amos 5 ayat 15. Tentang berkata, Mungkin Tuhan akan menghukum bangsa. Mungkin Tuhan akan menghukum bangsa Israel.